Kita beralih ke informasi lain, sodara 5 kg emas raib setelah 2 toko emas di Pasar Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, menjadi sasaran perampokan bersenjata api. Seorang juru parkir menjadi korban luka tembak. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang, 2 diantaranya menggunakan senjata api pistol dan juga laras panjang. Dua pelaku sempat menyandra dan mengancam dengan menodongkan senjata api ke pemilik toko dan pengunjung yang ada di dalam pasar, serta melepaskan tembakan ke udara. Sementara dua pelaku lainnya membongkar berangkas milik toko emas. Usai melakukan aksinya, keempat perampok ini melarikan diri dengan menggunakan dua motor. Kini polisi masih memburu pelaku perampokan toko emas, mengumpulkan barang bukti, melakukan uji balistik terhadap tiga selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian, serta memeriksa sejumlah saksi. Diri Krim Um dengan Kapolres Tabes langsung memimpin serta memonitor olah PKP yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polres dan Polda. Jadi sampai sejauh ini kita tetap memohon dukungan, informasi sekecil apapun akan kita terima untuk bisa segera mengungkap peristiwa yang kemarin terjadi.